Hai kita mulai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersama bisa berjumpa lagi walaupun melalui jarak jauh ya mengurangi kebersamaan kita sebut tajak Mari seperti biasa kita lakukan doa dulu ya silakan sikap berdoa doa belajar bersama-sama kita mulai selamat menikmati Alhamdulillah Poster kemarin kita lewatin ya Poster Kalau dibuka halaman 8 Halaman berapa? Halaman 86 Kalian yang sempat Kalau ada waktu Boleh kalian buat gambar poster sendiri Di halaman 87 ya Kalau sempat Ada waktu kerjakan Sekarang kita bahas Poster itu apa sih? Poster itu apa sih? Poster itu apa sih? Poster itu apa? Poster itu sendiri apa? Kita lihat ya Kita adalah Sebenarnya Poster 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 Menarik gitu ya Orang lihat itu langsung suka Kalau enggak Berarti Poster Poster namanya Dan mengandung kalimat persuasif Persuasif itu mengajak Ayo Tempat energi Kita mengajak ya Lindungi Apa itu? Kan kayak-kayak mengajak Kayak perintah Tapi kayak ngajak itu Poster Gambar Atau sketsa Atau lukisan Dan perpaduan warna Misalnya poster itu banyak warnanya Biar menarik ya Jadi Dapat meninggalkan keset Jadi ketika kalian Kira-kira satu detik Itu Bersingat Nah itu poster ya Isinya tidak bertele-tele Ya karena Bahasanya singkat padat Maka isinya tidak bertele-tele Langsung pada poinnya Biasanya Dibujang pada Pemukaan yang rata Dan lokasinya Yang dikis Di tempat umum Nah ini bisa Jadi Terdiri dari Huruf Angka Simbol Gambar Atau Kombinasi dari semuanya Kira-kira Ini berdesain Di atas Sebuah Kain Itu namanya poster ya Poster Seperti apa poster gambarnya Nah Di situ ada gambar Di halaman 86-87 Ada contoh poster ya Wano juga punya Contoh Ini contoh poster Ayo 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 kita Terumas aja Sumber energi Sumber energi Berikutnya Let's save water Kalian bisa buat Seperti ini kan Ayo Nah ini gambarnya listrik Itu ada air Langsung ya Langsung ya Ayo Terlihat Begitu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lanjutkan lagi Tentang Soal evaluasi ya Di halaman 97 Yuk kita lihat Kita buka halaman 97 Ini panwar bukakan dulu Kita lihat buka halaman 97 Oh di anak-anak Tadi mana Mereka di bawah Kecuali Mereka ada Di situ ada Terima kasih Dan 07 07 Sudah 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 Kita mulai dari nomor 6 ya Nomor 6 Kira-kira Jawabannya apa itu ya Pertanyaannya adalah Susunan Susunan Makanan Sehari-hari Yang mengandung Zat-zat gizi Dalam jenis Dan jumlah Yang sesuai kebutuhan Tebur disebut Disebut Apa ya Bisa di Bisa lihat Di halaman ini halaman 63 pernah kita bahas ya namanya apa coba ketemu dengan apa ketemu Mas Alif energi kimia Hai bukan itu tentang makanan yang kita bahas apa namanya susunan makanan sehari-hari yang mengandung gizi-gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai jadi ada jenis dan jumlah sesuai sesuai itu yang dibutuhkan berapa dapatnya berapa itu namanya apa se-se-seimbang nah makanya di jawaban disini adalah gizi seimbang jawabannya gizi Oh besar sekali hai 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 gizi seimbang ya sudah Hai bahan baku kertas berasal dari dari apa pohon dan air tulis kayu air boleh Hai pohon air boleh biasanya pohon dipakai yang kino sama cemera ya boleh salah satu manfaat batubara bagi manusia ini kan banyak ya manfaat batubara itu kan banyak jadi kalian boleh tuliskan salah satu halaman berapa Pak Nah itu mulai halaman sebagai halaman 76 itu ada manfaat batubara sebabnya sebagai bahan bakar bahan bakar boleh ini banyak ya sudah belum udah belum ya salah satu cara pengambilan sumber daya alam dengan cara memperhatikan lingkungan adalah penebangan dengan sistem-sistemnya apa penebangan itu biar terjaga tebang tebang ping jadi tidak ke semuanya di tempat kalau enggak siap dipakai biar biar nanti biar jadi besar udah belum salah satu manfaat tanaman jahe adalah bisa mengobati apa bisa mengobati boleh memobati batuk ya jadi asma ya boleh untuk pegali ini Pak boleh tanbanya ya jantung nanti pemakaiannya selamat menikmati bantuan nanti belum kamu 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 oke sekarang nomor satu apa yang dimaksud dengan perubahan energi kebanyakan energi adalah selamat menikmati coba bisa baca enggak bisa bisa jelas coba dibaca perubahan energi adalah perubahannya bentuk energi satu ke bentuk energi lain ya itu ya perubahan energi itu sebenarnya yang berubah itu bentuk energinya yang kita sebut dengan perubahan energi silahkan dituliskan dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sudah apa yang belum selamat menikmati sekarang nomor dua berikan contoh perubahan energi dan jelaskan manfaat perubahan energi tersebut kira-kira contohnya apa energi apa jadi apa terus manfaatnya apa energi energi gerak energi gerak menjadi energi listrik menjadi gerak fungsinya untuk mendinginkan ruangan listrik jadi gerak betul pinter sekali boleh itu dipakai mas Ali boleh dituliskan listrik menjadi gerak terus manfaatnya untuk mendinginkan ruangan boleh coba lagi kalian sudah mengerjakan belum yang halaman 71 71 71 itu kan banyak ya ada 10 bisa diambil salah satu dari situ ya nomor dua nah ini contohnya energi listrik misalnya listrik menjadi energi panas manfaatnya apa manfaatnya apa ya manfaatnya manfaatnya untuk mendingin eh untuk melicinkan pakaian boleh berarti ya Pak setrika ya kalau yang lain manfaatnya satu melicinkan pakaian boleh berarti apa ini setrika kan ya setrika kalau selain setrika apa coba mau manggang microwave kalau manggang makanan energi listrik menjadi panas misalnya oven ya ini contoh saja jadi boleh kamu pilih salah satu tulis duanya boleh boleh terus berikutnya nomor tiga jelaskan pentingnya kewajiban menghemat listrik kenapa kita wajib menghemat listrik coba agar apa ya boleh pintar sekali agar boleh karunnya boleh agar boleh agar boleh agar listrik tidak boros nah ya menghemat itu tidak boros kenapa kita tidak boros listrik listriknya listriknya bayar tidak sih bayar agar takian listrik menjadi boleh nih satu menghemat pengeluaran ya pengeluaran itu yang pertama itu yang pertama bagi kita sendiri saya hemat pengeluaran terus bagi lingkungan apa bagi lingkungan kita bisa mengurangi pemanasan gelomba ini secara tidak langsung bisa ya mengurangi pemanasan kenapa kok lucu-lucu global karena penggunaan listrik itu semakin banyak digunakan karena listrik itu kan ada yang pakai bahan bakarnya fosil ya batubara pemain listrik tenaga uap itu pakainya batubara semakin banyak kita kita pakai jadi terus ini akan jelaskan petunjuk penggunaan peralatan yang berpikir apa ya jelaskan teks penggunaan peralatan yang berpikir dengan listrik agar tidak seter-setrum jadi mengalami kaki dan tempat yang lem bas menurunkan 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 alas ini sudah tidak tersetrum apa menyolokkan kaki terus tangannya tidak basah alatnya di tempat yang cering tidak boleh gampang sudah belum belum Ayo sudah belum kita lanjutkan ya sekarang nomor lima dari manakah batubara berasal dari mana sih batubara itu dari dari gunung meletus yang terpendam jutaan tahun yang lalu sisa-sisa tumbuhan yang terpendam di rawa gembut mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai ke bagian dalam tanah kemudian menjadi batubara sampai sini boleh ya itu batubara asalnya terus apa manfaat batubara manfaatnya batubara atau apa sebagai bahan bakar sebagai bahan bakar ya karena di industri pun tetap biar sebagai batu bakar dan bahan bakar sebagai bahan bakar dia juga berfungsi sebagai pembangkit bahan bakar di industri nah selesai ini jam berapa pak selesai ini jam berapa pak masih lama bentuk semen boleh nah begini Hai datang ya Hai bapak-bapak ya nggak kelihatan pas panwarsir bisa dilihat hal berapa tadi ya Tengok tujuh ya Hai ya ya Alhamdulillah untuk tema 2 subtema duka sudah selesai kita bahas hari ini ada LK kalian mengerjakan kumpulkan besok ada uka ya itu dokumen Pak dokumen word dokumen word apa bunda-bunda sukaannya apa sudah marah-marah lho Oh misalnya bunda kemasa terus ayah kerja Hai main-main hai 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 iya iya kosong-kosok bos kak-fazet banyak apa Oke 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 udah selesai semua ya eh belum ya panwar hilangin siapa yang belum kalau belum siapa yang belum belum sudah yang belum silakan selesaikan dulu nggak apa-apa santai yang penting bisa konsentrasi perhatikan silakan Halo Ya, tapi Aisah mau kemarangan Nakit Tidakkan Tidak ya Bagaimana soflik Tidak Tidak Hai teman-teman supaya itu apa ini nonton 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 film Sudah Sudah FI L N Sudah Ya Berikutnya Tematik kita sudah selesai Sekarang kita menuju ke Matematikanya Siapa yang kemarin Kemarin yang masuk Tentang bagaimana Mengubah Pecahan jadi persen Persen jadi pecahan Pecahan sederhana jadi cap Kira-kira cari mamaku pak Alhamdulillah Kenapa tadi Kenapa tadi Kan gak mudeng Tapi kira-kira cari mamaku Tapi mudeng pak Kira-kira mudeng Alhamdulillah Siapa lagi yang belum mudeng Sudah ya Sudah Alhamdulillah Kalau sudah Ini alih kemana tadi Antar piring ya Macam nih pak Oh ya Oke Siapa yang belum mengerjakan Soal ukanya Yang ukam matematika Kemarin sudah kumpulin semua Ke bu Intan Sudah Alhamdulillah Yang belum ya Jangan lupa ya Belum Oke Oke Kalau begitu Sekarang kita masuk Ke pembulatan bilangan Siapa yang pernah Membulatkan bilangan Coba Yang pernah belajar siapa Kalau Bilangan bulat Dari itu Angkanya Pak Cautin Angkanya Di paruh bulat Semua Enggak maksudnya Pembulatan bilangan Nah Bilangan Pembulatan bilangan itu Bukan ada bilangan Terus jadiin bulat Itu enggak ya Ini Kita lihat dulu Pembulatan bilangan ya Kalau yang sudah Keputin otomatikannya Coba dibuka Alaman 29 29 Ya Sudah Sudah Pembulatan Pembulatan Nah Itu bukan Ada angka 1 Terus dijadiin Bulat Gitu enggak Ya Bukan ya Kembali Bukan ya Bukan ya Bukan ya Sesawat Tayan air 761 Enal Mendarat Di Soekarno Atas Sampai ke 17 tahun Ke atas Nah Ini aturannya Jika lebih dari 5 Jika lebih dari 5 Dari 5 itu ditambah 2 Jika lebih dari 5 Nanti di 5 Jika lebih dari 5 Jika Kurang dari 5 Itu ke bawah Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini Coba Contohnya Misalnya kita punya Angka 2,3 3 ini Kan kurang dari 5 ya Ke bawah Artinya Bulatkan ke bawah itu Langsung masuknya ke sini Dan dia jadi hilang Maka jadinya tinggal 2 saja 2 nya ke sini Terus Komak 0 Terus Bawahnya sama dengan 2 Nah Sekarang Contoh yang lain Misalnya 2,6 Nah 6 ini Maksudnya Lebih dari 5 kan Berarti 1 Ini 1 Ini Namanya Pembulatan Dibulatkan Karena Yang Banyak ada Ini Namanya Pembulatan Kesatuan Pembulatan Kesatuan 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 Contoh lagi Coba yang puluhan Pak Itu kan masih Kesatuan Well Kesatuan �間 Dibulatkan Untuk Kesatuan Sampai Aku ermatkan Apa Ibu Selanjutkan Jadi 2 Kalau 2,7 Nah 7 ini kan Jadi 5 kan Makanya dibulatkan ke atas itu maksudnya Dimasukkan ke sini dia jadi angka 1 Ditambahkan 1 Jadinya Namanya pembulatan ya Pembulatan ke satu Dekat Seh ada paham belum ini Belum Seh ada paham lagi Coba yang puluhan pak itu masih satuan Sekarang lagi Dicoba lagi ya pembulatan ke Satuan terdekat Pak Anwar punya Angka 5,8 Ini jadinya Kalau dibulatkan jadi berapa Jadi itu 5 Ditambah 1 Iya betul Jadi angka 8 ini 8 ini Dijadikan Dibulatkan Jadi 10 kan 10 kan 10 ini kan Kalau teman-teman jadinya 1 5 ditambah 1 Jadinya berapa? 6 6 Kalau Begini 6,1 Jadinya berapa? 6,1 Jadinya berapa? Betul 1 ini Kurang 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 9,3 Coba Ini kalau dibulatkan Jadi apa? Siapa yang bisa? Kita lihat Ini komannya 1 1 itu kurang dari 5 Ini kurang dari 5 Maka satunya ini jadi 1 Ini adalah 1 2 ini kan kurang dari 5 3 5,3 Nah 3 disini Ini kan kurang dari 3 sama 0 3 sama 0 3 5,4 Nah ini 4 Ini kurang dari 5 juga Makanya disini Jadinya 4 Kalau 5 Nah 5 ini kan Berarti lebih dari sama dengan 5 Makanya ini dibulatkan ke atas Dia jadi 10 5 tambah 5 5 tambah 1 Nah Kalau ini Ini lebih dari sama dengan 5 kan? Lebih dari 5 ini juga Jadi dia jadinya Jadi dia jadinya 5 kurang dari 5 ikutnya ke yang kebawah gitu oke jadikan pembulatannya itu nanti kalau ke atas itu jadi 0,0 ya ini ke atas jadinya 0,0 kalau kebawah jadinya ke atas jadi 1,0 bawah ini ini lebih kecil atau lebih besar dari 5 kecil ke bawah atau ke atas ke bawah ke bawah berarti nilainya jadinya 0 sekarang lagi sekarang 0,5 nah pembulatannya ke atas kalau ke atas ini kan nantinya jadi 1,0 kalau ke bawah jadinya 0,0 ini 5 ini ya ini kan lebih besar sama dengan 5 lebih besar sama dengan 5 berarti yang dipakai ke atas atau ke bawah ke atas ke atas berarti nih sekarang panwar ke angka yang lebih besar ini jadinya berapa kalau naik berarti kan ini jadi 13 12 kalau untuk 12 nah siapa naik kan berarti ini tambah 1 kalau turun dia tetap ya yang sininya kira-kira ini yang mana naik kita lihat yang misalnya ini Ini 3 Besar lebih kecil dari 5 Turun Kalau lebih kecil naik atau turun? Turun Hasilnya berapa? 12 Bunga 0 Karena digulatkan 0-nya hilang Lagi ya Sekarang tonton yang lain 25 5 Kalau naik Kalau naikkan tadi ini ke sini Tambahin ya Jadinya berapa? 26 25 ditambah 25 ditambah 5 tetap Lihat 25 ditambah 5 Berarti 10 Turun Nah Jadi 6 yang dipakai Gitu ya Masa itu yang bukti Gampang kak Gampang ya Oke Kalau Gampang sekarang coba mas Alif ya Mas Alif nanti Dijawab kira-kira Jadinya berapa Jadi berapa mas ini? 7 ditambah 1 Jadinya berapa mas? 7 ditambah 1 Jadi 8 Iya Pintar Itu betul sekali Betul Mas Alif pintar Sekarang coba Yang lain Siapa ya? Mas Rayan ya Kalau seperti ini 8,04 Di belakang jadi Ya pak Balikin piring Ya Berapa mas Rayan? Berapa mas Rayan? 8,0 8 ya Oke Betul juga Betul Kenapa Karena Di bawah nih Tadi aturannya Kalau di bawah 5 Di bawah 5 Itu pembulatannya ke Bawah Lumayan Pasah pak Kalau ada Angka 5 5 dan Di atas 5 Pembulatannya ke Atas Atas ya Pembulatannya ke atas Tidak ingat Tidak ingat Pokoknya Tingkat-tingkat Ini Pembulat Di Bawah 5 Nanti dibulatkannya ke bawah Kalau di atas 5 Di atas 5 Nah itu Pembulatannya ke Atas Kita coba lagi Sekarang Sekarang Mbak ganti ya Satin Mbak Sekarang Mbak siapa ya Vivi Vivi dulu ya Coba Vivi Vivi Punya Angka 14,3 Nah ini Kalau disimbulatkan Jadi berapa Vivi Sama dengan Vivi Coba cek suaranya Vivi Berapa Vivi 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 Berapa Vivi 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 Belum Belum Vivi Vivi Yuk kita Lihat Vivi Aturannya aturannya tadi aturannya ke atas sama lebih dari 5 nanti dibulatkan ke atas aturannya ke bawah atasnya 14 berapa kalau ke atas atasnya 14 berapa? 15 kan ke atas berarti 15 kalau dibulatkan ke bawah ke mana? ya tetapnya karena disini ada angka 3 nya kalau dibulatkan ke bawah jadi 14 kalau ke atas jadi 15 nanti 3 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? kecil kecil berarti berapa nilainya? berarti 14 oke paham belum Bifi oke sekarang kita coba lagi sekarang Panwar pakai angka yang beda 19,6 jadi berapa V? aku paham berapa V? atasnya 19 berapa V? nah kalau 3 jadi 30 tapi kalau ke bawah karena ini sudah jadinya 19 kalau ke bawah kita lihat Rufi ini berapa? 6 6 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil? lebih besar lebih besar naik atau turun? turun kalau lebih besar dari 5 berarti kan naik pembulatan naik berarti pilih yang naik yang naik berapa ini? 20 maka hasilnya adalah 20 kalau lebih besar dari 5 nanti jadi 19 kalau lebih besar dari 5 jadi 10 paham ya oke oke sekarang coba ilah nantian ilah coba suaranya ilah dinyalakan ilah ilah fihim rihla tashita iwas tidak ilah dinyalakan mikrofonnya ilah ilah fihim rihla tashita iwas ilah aduk 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 nantian aduk 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 trans aduk dengar dengar oke sekarang atar aja dulu kira-kira paham nggak tadi sampaikan gampang ya Oke sekarang buat ini panwar punya angka 22,1 jadinya 23 kalau naik kalau turun jadinya tetap 22 Mas jadi 22 ya betul paham ya Oke sekarang ganti siapa yang mau nyoba kasih angka nih angkanya yang bagus ya kira-kira nih Mbak warah kalau seperti ini kalau naik jadi berapa 99 pinter banget jadinya 1000 gampang banget ya hebat udah paham berarti ya siapa yang mau nyoba lagi Oh Alif Alif panwar kasih angka yang ini ya jadinya 59,2 jadinya 59,0 nah kalau komentar karena mintanya dibulatkan berarti ini ilang nolnya jadinya 59 saja paham Mas Alif sih karena yang diminta satuan yang terkat satuannya mana 9 itu siapa lagi yang mau nyoba yang mau nolnya jadinya Oke Vivi Oke Vivi coba Vivi lagi ya Vivi panwar kasih angka ini 33,3 nah jadi berapa Vivi kalau udah nanti berapa kalau berapa di tambah 1 37 if kalau turun berapa di nomor koma tiga-nya ilang jadi 33 tiga suara muka begitu aku tadi berapa bentar betul sekali berarti sudah paham ya sekarang terakhir Sud halten universe enggak enggak terpak Pak enggak enggak tidak karena suaranya ya Hai cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara angka berapa ya 100.500 berapa lima aja harus kelima sekarang 111 Oke 101 ini pinter banget nih oke good nampak nih berarti sudah selesai bulatan 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 kemudian layanan di list di bagian selalu lihat kolohan oke sampai sini dulu baru belajar sampai satuan yang terdebat baik itu anaknya Pak Anwar ya Pak ini kenal dulu ini namanya siapa Pak pakai batik ini namanya siapa mas Alif ini mas Daryl ini Mbak Farah Mbak Vivi oke cukup ya kok namanya kok dikit kok kayak gitu lucu banget Alif Batak Alif Batak mas Alif di tetap lain namanya Alif Batak katanya ini Alif Batak ada pertanyaan dari anak-anak semuanya silahkan disampaikan kalau ada pertanyaan kalau tidak kita cukupkan ya apa Mbak Vivi tadi apanya enggak dengar yang sampai jam berapa ini ini matematik selesai nanti jam setengah 11 lagi ya bahasa Arab ya oke ya oke mari kita terus bersama so bahkan selamat doa Tiga Ash dan Inah Haz dan Tiga 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 oke sekian dari panwar panwar tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa